Kebudayaan Betawi secara umum merupakan hasil perkawinan berbagai macam kebudayaan, baik yang berasal dari daerah-daerah lain di Nusantara maupun kebudayaan asing. Secara biologis, mereka yang mengaku sebagai seorang Betawi adalah keturunan kaum berdarah campuran aneka suku dan bangsa. Mereka adalah hasil kawin-mawin antaretnis dan bangsa di masa lalu. Diawali oleh orang Sunda sebelum abad ke-16 dan masuk ke dalam kerajaan Tarum Manegara serta kemudian Pakuan Pajajaran, Selain orang Sunda, terdapat pula pedagang dan pelaut asing dari pesisir utara Jawa, dari berbagai pulau Indonesia Timur, dari Malaka di Semenanjung Melaya, bahkan dari Tiongkok serta Gujarat di India. Berikut macam-macam tradisi unik lainnya khas beku Betawi yang sepatutnya terus dilesterikan. Satu, yaitu nyorok. Dalam tradisi nyorok, makanan yang dibawakan oleh orang yang lebih muda ke rumah saudaranya yang lebih tua atau yang dituakan. Ondel-ondel Ondel-ondel merupakan ikon DKI Jakarta yang tentunya ondel-ondel sudah ada sejak abad 16. Tanjidor Dahulu Tanjidor sering dimainkan untuk mengiringi atau mengarak pengantin. Silat Beksi Silat Beksi Betawi merupakan salah satu jenis pencak silat khas Indonesia yang masih banyak ditekuni hingga saat ini. Berikut, Makanan khas Betawi Kerak Telor Memiliki rasa gurih dan legit, ini emang favorit warga Jakarta. Hidangan khas Betawi ini dibuat dari bahan-bahan makanan seperti beras, ketan putih, telur ayam atau bebek, ebi yang disangrai kering sampai menjadi serundeng. Lalu ditambah bawang goreng, kemudian diberi bumbu halus seperti kelapa, sangrai, dan lainnya. Roti Buaya Roti Buaya Roti Buaya memiliki peran penting dalam pernikahan adat Betawi. Kuliner khas Betawi satu ini memiliki panjang sekitar 50 cm ini, dibawa oleh mempelai laki-laki untuk diberikan kepada pengantin wanita di dalam pernikahan atau lamaran di pernikahan adat Betawi. Bir Peletok Bir Peletok Bir Peletok satu ini adalah minuman khas Betawi, bukanlah air biasa. Bir ini memiliki manfaat kesehatan dan tidak membuat mabuk karena tidak mengandung alkohol. Bir ini dibuat dengan bahan dasar rempah-rempah khas Indonesia dengan campuran jahe, daun pandan, wangi, serta serai. Selendang Mayang Adonan kue ini di dalam selendang mayang dibuat seperti agar-agar dengan warna-warni menarik. Warna-warna cantik ini seperti warna selendang, karenanya disebut selendang mayang. Adonan kue yang sudah dipotong-potong disajikan bersama dengan siraman, sirup, gula jawa, kuah santan, dan potongan es batu. Berikut pakaian adat Betawi Pakaian adat daerah Jakarta banyak dipengaruhi oleh budaya Melayu, Arab, dan juga Cina. Pakaian adat ini memiliki sebutan abang none atau dama. Pakaian adat suku Betawi Jakarta yang pertama adalah pakaian adat khusus pria Betawi yang terdiri dari bermacam-macam antara lain, Baju koko, celana batik, celana komprang, baju sadaria, selendang, sorban, peci, dan ikat pinggang. Pakaian adat suku Betawi Jakarta selanjutnya adalah pakaian Betawi wanita. Dinamakan baju kurung karena baju ini cukup panjang hingga menyentuh paha bawah. Baju ini merupakan pakaian yang biasa dikenakan oleh wanita Betawi sehari-hari. Biasanya baju kurung memiliki warna yang mencolok seperti kuning, pink, hijau, dan sebagainya. Baju ini juga disambungkan dengan kain sarung batik dan kerudung atau selendang kepala. Pakaian abang none Jakarta menjadi salah satu pakaian adat suku Betawi Jakarta selanjutnya. Pakaian adat abang none ini mencerminkan busana sehari-hari yang dikenakan oleh masyarakat Betawi. Wanita Betawi biasanya mengenakan baju kurung dengan model lengan pendek. Baju kurung tersebut biasanya tidak bermotif dan hanya polosan. Pakaian ini identik dengan warna-warna yang mencolok ketika dilihat. Sementara laki-laki, Betawi menggunakan baju koko sadaria untuk kesehariannya. Dipadukan dengan celana seperempat kaki dengan ukuran yang besar. Selain itu mereka juga mengenakan aksesoris peci atau kopiah dan selendang yang disampirkan di bahu mereka. Pakaian pengantin Betawi memiliki dua sebutan. Yang pertama adalah dandanan care haji. Dandanan care haji merupakan sebuah bentuk akunturasi budaya yang ada di Betawi yaitu budaya Melayu, Arab, dan Cina. Pakaian pengantin ini diperturutkan untuk pengantin laki-laki yang terdiri dari jubah panjang yang dilengkapi dengan kopiah atau penutup kepala. Jubah panjang terbuat dari bahan bludru dengan warna merah terang sedangkan baju dalamnya memiliki warna putih. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!